Badan Legislasi DPR RI menginginkan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol atau RUU Minol untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Anggota balik DPR RI, Adang Derejatun, berterima kasih telah mendapatkan begitu banyak masukan dari para pejabat daerah, para ulama, toko masyarakat, serta pakar hukum sejumlah universitas di Kalimantan Barat. Menurutnya, masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan sangat diperlukan agar rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol sesuai dengan kebutuhan dan tidak berbenturan dengan budaya di masyarakat. Karena kita ingin bahwa undang-undang ini kalau jadi harus bisa betul-betul dilaksanakan. Nah, kita bersyukur tadi mendapat masukan dari para ulama, dari para ahli hukum, dari dekan universitas yang mencerminkan bahwa ingin sekali undang-undang Minol ini segera diselesaikan. Karena memang begitu banyak korban daripada Minol ini. Jadi prinsipnya untuk saya, kehadiran kita ke Kalbar ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan RUU Minol ini bisa disegerakan oleh DPR. Sementara itu, anggota badan legislasi DPR RI lainnya, Zulfikar Arse Sadikin menilai kunjungan ke Kalimantan Barat semakin memperkaya materi dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang Minol. Dengan mendengar pendapat, masukan, saran soal draft RUU, larangan minimal beralkohol, menurut saya memperkaya materi yang akan kita sempurnakan nanti di penyusunan, penyiapan rancangan undang-undang tersebut. Dari Kalimantan Barat, Dwi Utomo, TVR Palemen melaporkan.